Intro Dengan semangat, selalu maju profesional dalam menjiwai kinerja kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya Mengusung 5 nilai kerja, antaranya respon segera, solusi konkret, kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja tuntas. BBTK LPP Surabaya memiliki komitmen kuat dalam upaya deteksi dan respon dini, faktor risiko penyakit dan kejadian penyakit di wilayah layanan Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Dalam melaksanakan tugas, BBTK LPP Surabaya dilengkapi dengan dukungan laboratorium, baik untuk pemeriksaan faktor risiko penyakit maupun kejadian penyakit. Ini adalah keistimewaan yang melekat pada tugas BBTK LPP Surabaya. Tak banyak institusi berperan dalam surveillance berbasis laboratorium. Dengan didukung 93 tenaga profesional yang kompeten dan berintegritas, 4 substansi, 12 instalasi laboratorium faktor risiko dan konfirmasi penyakit, dan 14 unit pendukung, BBTK LPP Surabaya siap menjadi pusat unggulan regional penjagaan dan pengendalian penyakit. Kaji, uji, dan solusi. Tiga peran inti BBTK LPP Surabaya diwujudkan dalam bentuk surveillance epidemiologi, analisis dampak kesehatan lingkungan, kewaspadaan dini kejadian luar biasa wabah dan bencana. Laboratorium rujukan dan kalibrasi dengan sertifikasi Komite Akreditasi Nasional, serta menjadi Laboratorium Pemeriksa dan Pembina COVID-19, solusi berbagai rekomendasi kebijakan, tindak lanjut kajian, serta teknologi tepat guna. Salah satu bentuk pelayanan kebutuhan masyarakat pada program pencegahan dan pengendalian penyakit dilakukan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dinas kesehatan, lintas sektor, dan lintas program dalam semangat Penta Helix. Melibatkan juga para peneliti, perguruan tinggi, media masa, serta partisipasi masyarakat. Dengan agenda kegiatan, pemetaan faktor resiko penyakit, deteksi dini, layanan respon cepat kejadian luar biasa, penguatan sistem kewaspadaan dini, serta pendampingan penguatan laboratorium daerah. Sebagai salah satu pionir Laboratorium Pemeriksaan COVID-19 di Indonesia, BBTK LPP Surabaya telah memeriksa ratusan ribu spesimen, serta memberi pelatihan penata laksanan, pemeriksaan, dan pengembangan pada sedikitnya 60 laboratorium. BBTK LPP Surabaya juga telah melakukan pendampingan tracing COVID-19 di 65 kabupaten atau kota, memastikan biosafety dan biosecurity, publikasi kajian epidemiologi, serta menjadi pembina laboratorium COVID-19 di Jawa Timur. Terkait pemberantasan COVID-19, dengan kerjasama dengan BBTK LPP Surabaya, waktu itu bulan Juni kami mendapat bantuan alat dan reagen PCR dari BIN. Kemudian kami dilatih selama dua bulan terkait pelatihan PCR dan pelatihan bagaimana entry hasil PCR dalam oricode, kemudian bagaimana tata cara kami melakukan swab nasoparing ataupun noroparing, dan kemudian juga terkait konsultasi bagaimana tentang pembangunan laboratorium BSL II ini. Harapan dari kerjasama ini, kami sudah membintek dari 14 kabupaten, yang masing-masing kabupaten kami undang, KP Sepam, Dinas Kesehatan, dan DPMD, untuk menerima atau transfer knowledge dari balai besar teknik kesehatan lingkungan pengendalian penyakit Surabaya, harapannya nanti agar supaya dapat mereplikasi atau mentransfer knowledge ilmu pengetahuan yang didapat dari BINTEK itu, diketuk-tularkan kepada masyarakat di KP Sepam masing-masing. Dengan semangat maju profesional, serta menjiwai lima nilai kerja, respon segera, solusi konkret, kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja tuntas, BBTK LPP Surabaya siap melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pengendalian faktor risiko dan deteksi dini kejadian penyakit, berkomitmen mengawal transformasi pembangunan kesehatan menuju masyarakat sehat, mandiri, dan berkeadilan. Terima kasih telah menonton!